Rusia bantai 65 tentara Ukraina. Rudang Amerika hancur jadi rongsokan. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia atau VSRF kembali melancarkan serangan dahsyat ke wilayah Ukraina. Dengan rudal jelajah presisi tinggi, militer Rusia berhasil menghancurkan gudang senjata pasukan Ukraina di Obles, Odessa, Minggu 17 Juli 2022. Serangan rudal jarak jauh yang diarahkan ke gudang senjata militer Ukraina dikonfirmasi langsung oleh jurubicara Kementerian Pertahanan Ukraina, Lieutenant General Igor Konashenko. Diungkap Konashenko, gudang senjata militer Ukraina sengaja dijadikan sasaran oleh pasukan Rusia. Di dalam gudang tersebut, terdapat sejumlah unit rudal kendali antikapal Harpoon buatan Amerika Serikat. Sebuah gedung untuk rudal antikapal Harpoon yang dipasok ke Ukraina oleh negara-negara NATO dihancurkan dengan rudal jarak jauh presisi tinggi Rusia. Di lokasi industri Odessa, ujar Konashenko dikutip FIFA militer dari kantor berita Rusia. Tak hanya itu, serangan rudal militer Rusia juga disebut Konashenko. Telah menghancurkan satu unit sistem artileri roket mobilitas tinggi atau HIMARS yang juga buatan Amerika. Bangkai peluncur roket HIMARS yang digunakan militer Ukraina terdapat di Kraus Noirmaks yang berada di rayon Pokrov Oblast, Donetsk. Selain menghancurkan sistem roket canggih buatan AS, Konashenko juga memastikan ada 65 orang prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina atau ZSU yang tewas dalam serangan itu. Sebuah peluncur HIMARS, buatan AS, dan kendaraan pemasok juga hancur. Di dekat klas Noirmaks, Republik Rakyat Donetsk, kata Konashenko. Wali kota Mykolife, Alexander Senkevich, mengatakan rudal Rusia menghantam infrastruktur dan fasilitas industri di kotanya. Fasilitas industri tersebut adalah sebuah pusat produksi kapal di muara Sungai Buk Selatan. Belum ada informasi mengenai korban tewas atau luka dalam serangan Ahad 17 Juli 2022 ini. Beberapa pekan terakhir Mykolife kerap dihantam rudal Rusia yang ingin memperlundak pertahanan Ukraina. Militer Rusia sudah mengumumkan targetnya untuk memotong seluruh akses Ukraina ke pantai Laut Hitam sepanjang perbatasan dengan Romania. Bila berhasil, akan menjadi pukulan berat bagi perekonomian dan perdagangan Ukraina. Moskow juga dapat mengamankan jembatan darat ke wilayah separatis Moldova di Transnistria tempat pangkalan militer Rusia berada. Di awal perang, Ukraina sempat berhasil mencegah Rusia menguasai Mykolife yang terletak dekat Crimea yang dikuasai oleh Rusia dan Odessa, pelabuhan utama Ukraina. Sejak itu, pasukan Rusia menghentikan percobaan untuk masuk ke dalam kota itu, tapi menghujaninya dengan serangan rudal. Sampai saat ini, militer Rusia memfokuskan operasi untuk menguasai Donbass, yang merupakan jantung industri Ukraina di bagian timur negara. Lokasi pasukan Ukraina paling terlatih dan dipersenjatai dengan baik berada. Ukraina mengatakan pasukannya masih menguasai dua desa kecil di daerah Luhansk, salah satu dari dua provinsi yang membentuk Donbass. Kiv mengatakan pasukan Ukraina berhasil menahan upaya Rusia untuk masuk lebih dalam ke Donetsk yang juga bagian Donbass. Skav umum militer Ukraina mengatakan pasukannya berhasil mengagalkan upaya Rusia maju ke arah Slovyansk. Banteng pertahanan Ukraina di Donetsk dan serangan di tempat lain di daerah tersebut. Sebelumnya dilaporkan, Menteri Pertahanan Rusia, Sergis Soyko, memerintahkan unit-unit militernya, mengintensifkan operasi demi mencegah serangan Ukraina di bagian timur negara ini dan daerah yang telah Rusia duduki lainnya. Rudal Rusia hancurkan pabrik kapal Ukraina, 350 tentara gugur serta 20 unit peralatan militer rusak. Senjata presisi tinggi Rusia menghancurkan pabrik kapal Ukraina di kota Nikolaev. Akibat penyerangan tersebut, sebanyak 350 tentara gugur di medan perang. Hal ini disampaikan di rubicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konoshenkov. Selain itu, peralatan militer dari cadangan kelompok operasional taktis Kakovka dihancurkan. Dikutip dari tribunmedan.com, pasukan di negara Rusia, menghancurkan batalion artileri dan brigadik infantri bermotor ke-59 di bagian timur kota Nikolaev. Kelompok Sabotaso, jalan pengintayan dari batalion ke-242, dari Brigade Pertahanan Teritorial ke-241 yang dikerangkan dari ibu kota Ukraina. Kiv berhasil dihancurkan di daerah pemukiman Dementiva, wilayah Karkov, di mana lima kerilewan Ukraina dapat dihancurkan di tempat. Pasukan Rusia juga menangkap 10 prajurit Ukraina lainnya. Selama itu, lima rudal balistik Tochku Ukraina berhasil dicukat, di atas pemukiman Vesla Trarasovka. Prokskovai, Konstantinovka, Lisychansk, Republik Rakyat Luhansk, dan Kosterga. Sejumlah rudal presisi tinggi VSRF menghujani oblast Provinsi Mikolaev, Ukraina, Rabu 13 Juli 2022. Hujan rudal Rusia menghujani sederet masis pasukan militer Ukraina yang berada di front selatan negara yang tersebut. Serangan masif rudal ke Mikolaev dikonfirmasi langsung oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Dalam pernyataannya, disebutkan juga unit militer Ukraina mengalami kerugian besar di semua front selatan. Kementerian Pertahanan Rusia menerima laporan ada 350 tentara Ukraina yang tewas dalam serangan itu. Hantaman sejumlah rudal militer Rusia juga menghancurkan 20 kendaraan tempur lapis baja yang berbasis di pangkalan militer Mikolaev. Musuh menderita kerugian yang signifikan di segala arah. Bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia dikutip Viva Militer dari Sputnik. Rudal presisi yang diluncurkan dari udara di wilayah galangan kapal Mikolaev menghancurkan lebih dari 350 personel militer Ukraina dan 20 unit peralatan militer cadangan operasional unit taktis Kakovka. Lanjut pernyataan tersiap. Tak hanya itu, sebuah pangkalan militer sementara di wilayah Mikolaev Timur juga tak lepas dari serangan rudal presisi tinggi pasukan Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia kembali mengonfirmasi ada 70 tentara Ukraina yang tewas di sana. Angkatan Udara Rusia juga menerjadkan basis penempatan sementara unit militer Ukraina di Mikolaev Timur dan menghancurkan hingga 70 personel militer, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!